Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa sebagian tanaman tembakau di desa getas anyar Sidor Jomagetan terserang hamakutu. Akibatnya daun tembakau menjadi layu dan petani terancam buntung karena hasil panen tidak memuaskan. Cuaca kemarau basah membuat petani tembakau atau apti di desa getas anyar Sidor Jomagetan resah. Sebab sebagian besar tanamannya diserang hamakutu dan ular. Serangan tersebut membuat daun terdapat bercak kuning layu dan rusak. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Magetan Siswanto mengatakan, hujan yang turun terus-menerus memudahkan organisasi pengganggu tanaman berkembang biak. Dampak serangan akan membuat hasil panen tidak memuaskan. Apalagi tanaman tembakau di Sidor Jomagetan memasuki masa tanam tua. Panen raya diperkirakan terjadi akhir bulan ini hingga September mendatang. Dampaknya ada. Karena pada saat ini, ini masa-masa mau tua sekitar 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Harapan petani ini hujan ini segera meredah untuk tanaman-tanaman yang sudah tua. Syukur sama sekali sehingga kualitas atau grit yang diharapkan bisa terwujud. Karena kalau hujan terus, selain nanti OPT berkembang sangat banyak dan itu mengganggu kualitas dari tembakau, nanti proses pasca panennya juga terlambat. Karena dengan adanya hujan, nanti daun tembakau itu bisanya hijau kembali. Dan nanti gelnya yang ada di daun-daun itu tercuci, sehingga mengurangi kualitas dari daun tembakau. Selain Sidorjo, tembakau banyak ditanam di wilayah Kecamatan Pelawasan dan Parang. Tidak sedikit petani yang menjalin kemitraan dengan salah satu pabrik rokok.